Intro Otoblitzer, gelaran akbar V8 Otoblitz Indonesia Classic Car Show 2015 masih menyisakan begitu banyak cerita menarik untuk kita telusuri kembali. Dan malam hari ini tim Otoblitz Media Synergy akan membawa Anda menelusuri berbagai area menarik lainnya at the biggest and the largest Classic Car Show in South East Asia. Intro Otoblitz Intro Hi, hello Classic Car Enthusiast, penelusuran warisan sejarah otomotif dunia di ajang The 8th Otoblitz Indonesia Classic Car Show 2015 masih terus berlanjut. Come and join us and celebrate all about the classic culture at the biggest and the largest Classic Car Show in South East Asia. Minggu lalu Anda telah kami ajak untuk ikut merayakan berbagai selebrasi mobil-mobil ikonik dunia yang turut menyemarakan pameran mobil klasik dan terlengkap se-Asia Tenggara ini. Dan malam ini saatnya kita menelusuri setiap area fantastis lainnya dimulai dari area Street Road. Street Road sendiri merupakan gaya custom modifikasi yang berkembang di Amerika mulai tahun 60-an. Saat ini Street Road dikenal sebagai fenomena yang berbeda dari aliran pendahulunya Hot Road. Di area ini berbagai mobil American Classic dengan mesin berkapasitas besar tampil apik dengan gaya modifikasi Street Road. Mewakili area Street Road diantaranya adalah Fort Maverick Coupe lansiran tahun 1972 dan Chevy Bel Air yang diproduksi pada tahun 1955. Kemudian Fort Falcon Futura lansiran tahun 1963 menjadi Street Road berikutnya. Dengan tampilan eksterior berwarna hijau metallic, Fort Falcon Futura ini pada masanya begitu diminati berkat rekayasa teknik besin yang agresif namun irit bahan bakarnya. Dan di ajang ini ia pun sukses meraih gelar The Most Eye Catching Street Road. Tampil selanjutnya di area Street Road inilah Chevy Impala buatan tahun 1971. Hasil restorasi apik dari Chevy Impala ini memang sangat mengagumkan. Tak tanggung-tanggung, selain sektor mesin yang dipercantik, suspensi Chevy ini juga menganut sistem air suspension sehingga daya tariknya lebih menawar. Itulah sebabnya gelar The Best Street Road berhasil ia rebut. Untuk Blitzer, untuk Anda yang berjiwa maskulin, area Old Pickup Never Die masih menampilkan kegagahan American Iconic Pickup dengan hasil restorasi apik. Hadir mewakili area ini adalah Chevy Pickup Truck yang telah direstorasi secara custom guna tampil di ajang bergensi ini. Pickup Truck ini merupakan seri Chevrolet Advanced Design yang diproduksi pada tahun 1953. Selain Chevy Pickup Custom, Ford F-Series generasi kedua buatan tahun 1955 juga tampil di area Old Pickup Never Die. Sebagai generasi lanjutan, Ford F-100 V8 Custom ini menampilkan berbagai penyempurnaan khususnya di bagian sasis, engine, dan kapasitas angkut yang lebih besar. Gelar The Most Eye Catching Old Pickup Never Die tentunya pantas biarai. Penampilan selanjutnya sukses ditunjukkan oleh Ford F-Series generasi pertama atau yang dikenal dengan sebutan Ford Marmon produksi tahun 1948. Kualitas restorasinya seolah membangkitkan kembali kejayaannya sebagai salah satu transformasi desain posport milik Ford dan layak untuk meraih gelar prestisius The Best Old Pickup Never Die. Untuk Blitzer, kita menyelinap di area berikutnya. Anda dapat melihat barisan mobil tangguh berdarah Jepang di area Amazing FJ. Nampak di area ini deretan Toyota FJ tangguh dari berbagai tahun produksi. Mulai dari Toyota FJ40 Canvas kelahiran tahun 1971 ini milik klasik entusias asal Surabaya. Penampilan atraktifnya masih belum mampu mengalahkan dua kakaknya yang lebih tua. Yang pertama adalah Toyota FJ40 Hardtop produksi tahun 1968 hasil restorasi seorang builder asal Semarang. Mobil ini sukses mencuri gelar The Most Eye-Catching Amazing FJ dengan kualitas restorasi brilian yang seolah mengembalikannya pada masa keemasannya dahulu. Builder Semarang yang sama juga membangkitkan kembali Toyota FJ25 Canvas langsiran tahun 1959. Restorasi total mobil ini dapat Anda saksikan lewat penampilan mesin layaknya original hingga aplikasi new but old stock pada atap penutupnya. Satu hal lagi, restorasi undercarriage sempurna ini juga mengantarkannya meraih gelar The Best Amazing FJ. Nah, Auto Blitzer demikianlah sebagian permata mobil klasik yang turut meramaikan pameran mobil klasik terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara. Simpan rasa penasaran Anda dan saksikan penelusuran lengkap berikutnya minggu depan masih dari lantai The 8 Auto Blitz Indonesia Classic Car Show 2015. Tentu hanya di Old Blitz. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!